Intro Selamat siang pengirsa ProBos News kembali hadir di hadapan Anda Bersama saya Sindi Purnama dan berikut berita selengkapnya Hujan beras yang mengguyur kawasan Selingasari Kabupaten Malang Sejak Senin Malam hingga Selasa Dinihari Membuat belengsengan dengan tinggi 10 meter dan panjang 10 meter longsor Tak hanya belengsengan longsor juga menyeret dan panjang 10 meter longsor Tak hanya belengsengan longsor juga menyeret bangunan pos keamanan Perumahan Bumi Mondoro Koraya Beserta korban yakni Satpam bernama Budi 70 tahun warga desa Watu Gede Ketua RW15 Desa Watu Gede Pandu menyampaikan bahwa peristiwa terjadi pasca hujan beras Korban yang sempat tertimbun material longsor Hujan beras korban yang sempat tertimbun material longsor Berhasil diselamatkan oleh kapal Seksingasari Dengan kondisi luka-luka dan telah dievakuasi ke rumah sakit terdekat BPPD Kabupaten Malang menghimbau masyarakat supaya lebih waspada Karena intensitas hujan di wilayah Malang Rala yang cukup tinggi dan disertai angin kencang Ya bernyata kita berlari ke informasi berikutnya Peringati hari ibu siswa berikado buku puisi berbagai macam cara dilakukan Untuk memperingati hari ibu tersebut yang jatuh pada tanggal 22 Desember 2021 Selasa siang sejumlah siswa SD ternama di Surabaya Timur mengelar baca puisi Untuk ibu dan memberikan buku kumpulan puisi karya siswa siswi tersebut Aisyah tidak bisa menahan air matanya saat membacakan puisi untuk ibunda tercinta Tak hanya itu sang ibunda pun turut meneteskan air matanya saat puisi tersebut dibacakan Dalam puisinya Aisyah mengungkapkan terima kasih kepada sang ibu yang telah merawatnya Setelah membaca puisi ketiga siswi tersebut memberikan buku literasi kumpulan puisi Karya siswa pada orang tua mereka masing-masing Diharapkan dalam peringatan hari ibu ini Karya siswa bisa mengungkapkan keinginannya dalam bentuk tulisan Yang dapat dibaca oleh masyarakat dan orang tuanya sendiri serta di sekolah Pemirsa informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini Saya sendiri pernama serta kru yang bertugas pamit umur diri Selamat siang dan sampai jumpa Baik Mirsa saat ini kita terhubung dengan reporter Cindy yang berada di poskop pengungsian Gunung Semeru Silahkan Cindy Baik Rizky dan juga pemirsa dapat saya informasikan Hari ini pukul 9 waktu Indonesia Barat Gunung Semeru kembali mengeluarkan awang panas kuguran Alang panas kuguran ini tidak membuat adanya getaran gempah Namun abu flotanik yang keluar membuat proses evakuasi tersusah atau terganggu Dan faktor cuaca yang beberapa hari terakhir sangat berubah-rubah Mengakibatkan kegiatan evakuasi ini ditunda untuk sementara Alat berat yang digunakan untuk mencari korban juga Dilarikan atau ditarik menjauhi lokasi Pemirsa jika kita berkaca kepada surat keputusan yang telah keluar pekan lalu Memang hari ini merupakan hari terakhir untuk proses evakuasi korban Namun masih akan dilakukan evaluasi kembali Apakah dilakukan evaluasi kembali nanti malam Apakah perlu ditambah lagi untuk hari Untuk labah hari lagi untuk mencari para korban Pemirsa kondisi saat ini membuat lakil Presiden Ma'ruf Amin Batal melakukan kunjungan ke Lumajang Kegiatan yang harusnya dilakukan secara offline Dirubah menjadi virtual dengan berbincang kepada para korban serta relawan Kegiatan jika dilakukan secara offline Seharusnya melakukan sholat keib serta doa bersama Untuk para korban dengan dihadiri para ulama di daerah Lumajang Pemirsa dari informasi yang kami peroleh Bahwa kebutuhan pokok dan kebutuhan pangan saat ini telah tercukupi Bahkan dari informasi yang kami peroleh juga Kebutuhan tersebut bisa terpenuhi hingga kurun waktu 1 bulan ke depan Dan juga pemerintah dapat kita saksikan di belakang Bahwa seluruh masyarakat dan berlawan melakukan kegiatan secara normal Atau secara biasa tidak terganggu akibat guguran alam panas ini Serta tadi anak-anak juga telah mengikuti proses belajar mengajar Dan telah mengikuti program trauma healing untuk mengatasi trauma anak-anak tersebut Pemirsa, demikian informasi yang dapat saya sampaikan Saya Sindi Purnama dari Lumajang, kembali ke Rizky di studio